Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar teknik sampling karena ini merupakan pertemuan pertama pada mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini baru dibuka pada semester ini, pada tahun ini dengan kata lain di tahun lalu tidak ada mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini ada ketika pemutakhiran kurikulum di tahun lalu. Baik, kita langsung saja. Deskripsi dan tujuan mata kuliah teknik sampling. Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sampel, populasi, probabilitas, dan beberapa konsep dasar statistika yang berhubungan dengan teknik sampling, menjelaskan kelebihan dan kekurangan sensus dan sampling, menjelaskan kelebihan dan kekurangan sensus, quick count, dan sampling probability, non-probability sampling, serta berbagai hal penting lainnya dalam teknik sampling dan survei. Khusus untuk probabilitas, konsep dasar statistika, serta distribusi sampling, karena sudah dijelaskan pada metode statistika, mata kuliah metode statistika, tim dosen bersepakat untuk tidak menjelaskan lagi tentang hal-hal yang terkait dasar-dasar tersebut di mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini nantinya diharapkan akan lebih bersifat aplikatif dan dapat diterapkan jika memungkinkan ada PJBL-nya, namun jika tidak mungkin sebatas case study saja atau studi kasus. Baik, pokok bahasan yang kita akan kukas dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut bisa dilihat di layar. Yang pertama itu pendahuluan atau pengenalan teknik sampling yang sedang Ibu sampaikan pada saat ini. Kemudian pertemuan kedua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik sampling, diantaranya tadi sudah disebutkan sebagian di tujuan, populasi dan sampling, kemudian alasan pemilihan sampel, kerangka sampling atau sampling frame, kemudian satuan sampling atau unit sampling, kemudian finite population correction atau FPC, selanjutnya tipe-tipe pemilihan sampel atau tipe sampling. Pertemuan ketiga, sampling peluang, karena di sini ada beberapa sampling peluang kita bagi, di pertemuan tiga akan bahas tentang sampling acak sederhana dan juga sampling acak stratifikasi. Kemudian di pertemuan keempat, masih sampling peluang yang dibahas adalah sampling sistematis dan juga klaster sampling. Selanjutnya di pertemuan kelima dan tujuh ini adalah kompleks sampling, karena ada banyak materinya akan disampaikan pada tiga kali pertemuan. Pertemuan ke delapan, ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan sembilan adalah sampling non-peluang, karena sampling non-peluang ini tidak terlalu banyak rumus-rumus dan formulasinya, maka disampaikan di satu kali pertemuan berupa sampling kuota, sampling pertimbangan, sampling seadanya, snowball sampling, accidental sampling, dan lain-lain yang akan nanti dibahas oleh tim dosen. Kemudian pertemuan sepuluh, metode pendekatan dalam teknik penentuan ukuran atau jumlah sampel menggunakan dalil ini pusat, pendekatan alokasi berdasarkan resiko, dan juga metode alokasi nimen. Pertemuan sebelas adalah menentukan ukuran sampel untuk pengujian hipotesis. Pertemuan dua belas, membahas tentang error atau kesalahan dalam penelitian, berupa kesalahan non-sampling dan juga kesalahan sampling. Inilah mengapa materi teknik sampling ini sangat penting, agar nanti di mata kuliah metodologi penelitian, sudah memahami apa saja kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari. Selanjutnya pertemuan tiga belas, teknik pengumpulan data berupa sensus dan survei. Pertemuan empat belas dan lima belas, kita validitas dan reliability instrumen survei. Karena mata kuliah ini sendiri bukan teknik sampling laboratorium, namun ini adalah teknik sampling yang ada karena kita melakukan survei. Nah, sekali lagi Ibu tekankan, teknik sampling itu muncul karena kita melakukan survei. Jadi kita hanya mengambil sampel saja dari populasi. Selanjutnya pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Namun di sini kita sepakati dulu beberapa hal dalam mata kuliah ini, dan biasanya kita sebut sebagai kontrak perkuliahan. Yang pertama untuk kehadiran itu kita ambil 5%, kenapa 5%? Karena untuk di siakat sendiri sudah memberikan kriteria, berapa persen untuk ujian, berapa persen tidak bisa ikut ujian, dan lain sebagainya. Jadi ini Ibu harap Anda sudah memahami ini dan tidak mengabaikan kehadiran ini, walaupun hanya 5%, karena memang sudah dikat oleh siakat sendiri, kalau seandainya lebih dari 25% tidak hadir, maka tidak boleh mengikuti UAS. Kemudian attitude ini, perhatikan, karena kita di sini dijadwalkan daring, silakan Anda perhatikan attitude-nya, baik itu attitude tetap muka, misalnya kita ketemu di kampus, dan maksudnya Anda dan tim dosen, dan bagaimana beretika dalam berkomunikasi dengan WA atau melalui Zoom, seperti itu. Kemudian untuk tugasnya 15%, nanti akan dirata-ratakan dari 3 dosen, nilai tugas dari 3 dosen. Selanjutnya ujian 1, kenapa ini tidak disebut kuis UTS UAS, walaupun di RPS-nya UTS dan UAS, karena ada 3 dosen, dan masing-masing dosen akan memberikan ujian, ujian 1, 25%, ujian 2, 25%, ujian 3, 25%. Nah, terkait ujian-ujian ini, itu nanti akan disesuaikan dengan kebijakan dari 3 dosen pengampu. Kalau untuk Ibu, Ibu karena kebagian pertemuan 1 sampai 5, maka Ibu mungkin akan ujian itu nanti di pertemuan 5, pertemuan 5 ini mungkin akan kita bagi, kita bagi 1 jam pertama itu untuk materi, kemudian karena ada materi yang baru diberikan, 45 menit kemudian itu Anda persiapkan untuk membaca materi yang baru diberikan, dan dengan harapan materi pertemuan 1 sampai 4 sudah Anda pahami kembali, dan review di rumah, maksudnya sebelum kuliah pertemuan 5 ini. Nah, 1 jam berikutnya baru kita ujian 1. Itu dengan Ibu, untuk ujian 2 dan 3 silahkan tanyakan kepada dosen yang mengampu di pertemuan tersebut. Nah, ini dia tim dosennya, yang pertama Ibu Gusmi, yang kedua Ibu sendiri, kemudian yang ketiga Ibu Kori. Untuk pertemuan ke-6 sampai 16 itu silahkan tanyakan kepada Ibu Gusmi dan Ibu Kori siapa yang akan masuk terlebih dahulu. Nah, mungkin demikian saja dari Ibu. Ibu, jika ada pertanyaan boleh disampaikan pada WA Group yang telah dibuat oleh Selina, dan jika ada pertanyaan terkait materi-materi ini, boleh langsung ditanyakan di WA Group juga agar teman-temannya bisa menyimak. Nah, video pembelajaran ini hanya ringkasan saja, tapi nanti akan Ibu, kita tetap Zoom meeting, dan ini adalah video yang Ibu buat agar ringkas. Kalau kita rekam Zoom meeting perkuliahan kita, maka biasanya waktunya akan jadi lebih panjang. Makanya Ibu buat video penjelasan ini agar Anda tidak berlama-lama dalam mantengin video. Ini juga buat yang tidak hadir ya. Buat yang tidak hadir karena alasan yang urgent gitu ya. Silahkan menyimak video ini nantinya Ibu. Share di Youtube Ibu. Baik, demikian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.